Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Waspada Godaan Pornografi Setiap orang bisa jatuh ke dalam pencobaan termasuk orang-orang percaya Karena itu kita harus selalu waspada terhadap godaan apapun juga Saudaraku termasuk godaan keinginan melihat pornografi Yaakobu 1 ayat 14 dan 15 berkata Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuhai Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Saudaraku Nah setiap orang akan mengalami pencobaan oleh keinginan-keinginannya sendiri Karena digoda, karena tergoda Saudaraku oleh dosa Dan juga godaan iblis pastinya ya Dan keinginan itu akan menyeret dia Memikat dia dan akhirnya Saudaraku Keinginan itu dibuahi Lalu dilakukan dan melahirkan dosa Dan bila dosa itu Saudaraku Bertambah-tambah dan tidak bertobat Orang itu Maka akan melahirkan penderitaan Bahkan maut Saudaraku mengerikannya Nah Saudaraku ada sebuah contoh ya Ada seorang remaja yang sedang searching internet Terlintas sebuah website Saudaraku Yang berbau pornografi Karena penasaran dia iseng membuka website itu Dan dengan malu-malu Tapi akhirnya dia mulai membuka website itu dengan sering Dan akhirnya dia terikat Kecanduan, terseret Dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa pornografi itu Dan akhirnya Saudaraku Itu menghancurkan hidupnya Kita harus waspada Saudaraku Dan hati-hati Terhadap godaan untuk melihat Saudaraku Pornografi yang dapat menghancurkan kehidupan kita Keluarga kita Masa depan kita Kepada anak remaja, pemuda, pemudi Bahkan orang tua Saudaraku Kakek nenek juga bisa jatuh dalam dosa pornografi Nah Saudaraku Contoh dalam kejadian 39 Ayat 6b sampai 12 Teladan dari Yusuf Bagaimana ia dapat dengan tegas menjauhkan diri Dari pencobaan Saudaraku Dosa percabulan Dalam kejadian 39 Ayat 6b sampai 12 Firman Tuhan berkata Adapun Yusuf itu Manis sikapnya dan elok parasnya Parasnya elok Ganteng Saudaraku ya Selang beberapa waktu Istri Tuhannya Memandang Yusuf dengan birahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuan Tuhanku itu tidak Lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku Bahkan di rumah ini ya tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku Selain daripada engkau Sebab engkau lah istrinya Kata Yusuf kepada istri Potipar itu Bagaimana akan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan membuat dosa terhadap Allah Walaupun hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya Dan berstubuh dengan dia Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah Untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah Lalu perempuan itu istri Potipar itu sudah memegang baju Yusuf Sambil berkata marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Dan lari keluar Lari dari godaan perempuan itu Nah godaan keinginan untuk melihat pornografi Bisa menguasai siapa saja Baik pria maupun wanita Kita harus dengan tegas dan berani menjauhkan diri Menolak saudaraku Dari pencobaan godaan pornografi Kalau perlu kita lari dari situ Seperti Yusuf Lari dari godaan istri Potipar Karena dengan tegas menolak Percabulan saudaraku Menolak Bahkan melarikan diri saudara Dari sebuah godaan Keinginan melihat pornografi yang dapat membinasakan Saudaraku Itu adalah langkah yang terbaik Saudaraku Bukan hanya saudaraku Kerohanian Karakter kita juga Jiwa kita Akan hancur Bila kita tergoda oleh pornografi Karena itu lari Saudaraku Jauhkan godaan pornografi Yang Ubu 1 ayat 15 berkata Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maun Wah bahaya sekali Saudaraku Nah pada saat ini Saudaraku Ada 3 kebenaran Yang boleh kita pelajari Saudaraku Bagaimana kita dapat melepaskan diri dari dosa pornografi Dapat melarikan diri dari pornografi Saudaraku Membebaskan diri dari pornografi Yang pertama Bertobat Saudaraku Dari dosa pornografi Kalau kita pernah melakukannya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata Jika kita mengaku dosa kita Maka iya Atau maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil Sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Bertobat dan mengakui kesalahan Serta dosa pornografi secara jujur Di hadapan Tuhan Yesus Adalah langkah pertama Bagaimana kita Menyelesaikan Membebaskan diri Melarikan diri Saudaraku Atau melepaskan diri Membebaskan diri Dari dosa pornografi Saudaraku Mengakui dengan jujur Bahwa kita pernah jatuh Atau sudah jatuh Kedalam dosa pornografi Di hadapan Tuhan Yesus Dan bertobat Dengan sungguh-sungguh Saudara meminta ampun Kepada Tuhan Yesus Dengan segenap hati Supaya hati pikiran kita Saudaraku Setelah hidup kita Yang dipenuhi dengan dosa Pornografi itu Disucikan Dikuduskan oleh Tuhan Yesus Adalah langkah pertama Jangan malu Saudaraku Mengakui dosa pornografi Supaya kita Dibebaskan Disucikan Dari segala Kekotoran Kenacisan Kecatan Dosa pornografi Saudaraku Yang dapat menghancurkan Hidup kita Bahkan menghancurkan Orang-orang di sekitar kita Keluarga kita Kalau kita sebagai orang dewasa Atau suami Atau istri Anak-anak kita juga bisa Hancur hati-hati Saudaraku Kita harus minta Ampun Ya Minta ampun Minta disucikan Kalau ada diantara Saudara pada saat ini Yang masih melakukan Dosa pornografi Bertobat Supaya dibereskan oleh Tuhan Diampuni dosa-dosanya Dan langkah kedua Saudara Bagaimana kita dapat Melepaskan diri Dari dosa pornografi Adalah Buang Tolak Dan jauhkan diri Dari segala media Yang berisikan pornografi Yaakobu 1 ayat 21 berkata Sebab itu Buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak itu Buang Segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan Yang begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah lembut Firman Firman Tuhan Yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan jiwamu Yang berkuasa juga Menyucikan jiwamu Apapun alasannya Buang Tolak Jauhkan diri Dari segala macam jenis Saudara Website Gambar-gambar Media-media Pornografi Yang bisa menjatuhkan kita Saudara Dan dengan tegas Kita harus berani Membuang Menjauhkan Membakar Bahkan Saudara Semua media Godaan pornografi Di dalam kitab Kejadian Kesaksian Yusuf Yang sudah kita baca tadi Yusuf Saudara Melarikan diri Diajak melakukan percabulan Dia tolak Dengan tegas Dia melarikan diri Dari godaan itu Sekali lagi Supaya jangan jatuh Kedalam dosa pornografi Dan dosa seksual Yang sangat berbahaya Merusak kerohanian Merusak keluarga kita Masa depan kita Kita harus berani Melarikan diri Dari semuanya itu Buang Hindari Tolak dengan tegas Dengan berani Saudara ku Tanpa memikirkan Untung ruginya Banyakan ruginya Saudara ku Ya Buang itu semua Dan langkah yang ketiga Bagaimana kita dapat Melepaskan diri Dari dosa pornografi Adalah Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Di gereja Ya Ayat yang terkenal Ibrani 10 Ayat 24 25 berkata Dan marilah kita Saling memperhatikan Supaya kita saling Mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan Baik Janganlah kita Menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Atau persekutuan kita Saudara ku Seperti yang dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Saling menasehati Dan semakin Giat Semakin giat Saudara ku Melakukannya Beribadah Bersekutu Tadi ya Belajar firman Tuhan Menjelang Hari Tuhan Yang mendekat Jadi bersekutu Dengan saudara seiman Dalam komunitas Kerohanian Kristen Membuat iman kita Semakin kuat Kegiatan-kegiatan Rohani ini Membuat kita terhindar Dari godaan-godaan Pornografi Saudara ku Marilah kita Semakin giat Dalam pelayanan Di gereja Dalam persekutuan Di sekolah minggu Saudara ku Dan kita membuang Semua godaan Pornografi Percabulan Saudara kejahatan Kejahatan amoral Saudara ku Kita gak kompromi lagi Saudara ku Tetapi kita harus Semakin sungguh-sungguh Beribadah Melayani Kita punya kelompok Rohani Dan itu yang akan Menguatkan Mari saudara ku Ya Lebih setia beribadah Sekolah minggu Bersekutu Belajar firman Tuhan Pemuritan Kelompok PA Supaya kita Semakin bertumbuh Haleluya Jadi inilah Tiga kebenaran Bagaimana kita dapat Melepaskan diri Dari dosa pornografi Yang pertama Bertobat dari dosa pornografi Akui Jangan malu Akui dosa-dosa itu Minta ampun Kepada Tuhan Dengan jujur Supaya kita disucikan Dikuduskan Kemudian yang kedua langkah Buanglah Tolaklah Jauhkan diri Dari semua media Yang berisikan Pornografi Saudara ku Kemudian Yang ketiga Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah Persekutuan Persekutuan Di gereja Saudara ku Kelompok PA Pemuritan Supaya Iman kita Semakin kuat Kita semakin Dewasa rohani Dan setiap Kali Kita kuat Menolak Dosa Pornografi Amin ya Ibrani 10 Sulat 25 Saya bacakan lagi Janganlah kita Menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti yang dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Saling menasehati Dan semakin Giat Tadi semakin Giat apa Saudara ku Beribadah Dan melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang mendekat Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran Firmanmu Kami mau bebas Menang Dari dosa Pornografi Terima kasih Berkati saudara-saudari kami Kalau ada yang masih terikat Saudara Saudara kami Yang masih terikat Dengan pornografi Supaya dibebaskan Dalam nama Yesus Kami semua menang Dibebaskan Karena kami mau Sungguh-sungguh Ikut Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Subject Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Dan kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit ini Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang juga diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi